Halo guys, balik lagi dengan aku Mikro Boy. Kali ini aku bakal bikin konten yang berbeda seperti sebelumnya. Kali ini aku bakal bikin tips gimana sih cara main support yang bener. Kalau jadi support tuh paling penting tuh cara nembak yang lurus, yang tepat. Dan tips-tips reflect dan nge-backup temen-temen kalian saat war. Jadi buat kalian penasaran, gak usah lama-lama langsung aja ke videonya guys. Oke guys, kita udah masuk ke dalam gamenya. Nah, jadi yang pertama tuh kalian harus tentuin kontrol main kalian terlebih dahulu. Nah, untuk layout kontrol skudur seperti ini. Jadi buat kalian gak usah terlalu ngikutin lah. Yang penting kalian nyaman. Dan yang kedua, kalian juga harus tentuin senjata favorit kalian untuk jarak dekat dan jarak jauh. Kalau aku ini pakai M4 dan DP. Oke, jadi langsung yang pertama untuk membackup itu kita harus punya senjata yang udah kita kuasain lah. Contohnya aku ini kuasain M4. Jadi yang pertama tuh, nih buat kalian misalnya mau nge-cover. Jadi kalian tuh gak harus selalu open badan. Jangan ngebuka badan kalian. Biarin, ibaratnya kita numbalin lah temen kita, raser kita. Tapi kita dengan syarat kita harus juga nolongin raser kita jika diserang musuh. Supaya raser kita ini ngerasin juga pede. Nah, yang kedua kita juga harus latihan ya. Kita lah, kita tembak objek-objek kayak ginilah. Untuk latihan. Dan usahain kena kepala ya guys. Kalau bisa. Lalu bisa kepala-kepala-kepala terus. Jadi supaya tembakan kalian tuh lebih rapi. Dan kalau kalian punya tembakan kalian lebih rapi. Kalian bisa gunakan jokok. Dan kalian bisa gunakan jokok. Dan kalian bisa gunakan jokok juga. Supaya kalian lebih lurus lah, lebih akurat. Dan yang kedua, kalian kalau mau cover raser kalian. Dan kalian tuh harus info juga dari keberadaan musuh di mana. Misalnya kita, raser kita jalan lah ke arah depan. Jadi kita harus kasih tau musuhnya berada di belakang tembok. Dan kita juga harus kasih tau nih gerakan apa yang seharusnya raser kita lakuin. Mungkin musuhnya dari depan ya mungkin kita bisa bilang musuhnya di bagian jendela sebelah sini. Kamu jangan sampai gerak ke arah yang lain supaya musuhnya nih bisa kita tembak gitu loh. Kalau rasternya salah jalan juga, kita juga kesulitan untuk nembak guys. Jadi yang pertama, tadi udah kontrol. Yang kedua, kita harus jaga badan kita terlebih dahulu. Yang ketiga juga kita harus kasih informasi ke raser kita dengan benar. Gimana sih caranya bekerja sama lah support dan rasternya gitu. Lalu setelah kita melakukan covering fire, kita juga harus ikutan maju ke arah pertahanan musuh guys. Jadi kita walaupun sebagai support, kita juga harus ngebantu raser kita dengan jarak dekat guys. Jadi walaupun kita support, kita juga harus mempunyai skill menembak jarak dekat yang cukup kuat guys. Jadi misalkan jarak dekat kalian bisa jiggle, sambil mengejiggle biasa, atau kalian bisa langsung 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 troning. Jadi kalau raster kalian kenok, kalian tuh harus siap banget untuk melakuin clutch ke arah tim musuh guys. Supaya tim kalian tuh masih bisa hidup semuanya. Terus yang terakhir mungkin sering-sering komunikasi dengan raster kalian. Kemudian gimana musuhnya, kalau kalian pengen ngebom atau pengen melakuin smoke atau apa. Dan yang paling penting utamain temen kalian terlebih dahulu sih. Kalau temen kalian kenok, kalian jangan selalu untuk memaksakan tembakan ke arah musuh. Jadi kalian harus sering-sering kayak usahain revive dulu, usahain untuk merevive dahulu. Jangan kasihkan kita fokus dengan arah-arah lain. Tim kita fokus nyerang objek A, tapi kita malah fokus ke arah objek B. Jadi itu bener-bener kurang sih guys. Itu sih paling. Dan permainan ini tuh butuh kelincahan tangan dan ketepatan tangan guys. Jadi kalian tuh butuh DHS Pro Gamers Hand Wash guys. Ini tuh buat kalian nyaman saat main game dan tangan kalian tidak berkeringat guys. Ini aku selalu pakai sebelum main game supaya tangan aku nggak berkeringat. Dan buat kalian yang pengen beli produk ini, kalian bisa beli di harga 53 ribu rupiah. Karena sekarang lagi promo nih guys. Jadi kalian bisa dapetin di harga 39 ribu rupiah guys. Jadi tunggu apa lagi, buruan beli guys. Satu hal yang penting buat kalian tahu guys. Jadi produk ini tuh dibuat dari dalam negeri guys. Jadi kalian tuh pastinya bangga banget karena kalian bisa pakai produk dalam negeri guys. Buat kalian yang pengen main dengan nyaman, kalian bisa beli DHS Pro Gamers Hand Wash ini di websitenya atau di salah satu e-commerce. Jangan lupa juga guys, buat kalian yang mau pakai, baca petunjuknya dulu di belakang sini. Supaya kalian bisa ngerasain produk ini secara maksimal guys. Oke guys, jadi cukup sekian tutorial dari aku. Jangan lupa subscribe dan latihan terus guys. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax